Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Sementara itu, semua orang di luar domain api menunggu Likie, penasaran dengan isi di dalam api neraka itu. Dia keluar, aku melihatnya. Teriak seorang penonton yang bersemangat. Semua mata menyatakan pada Likie yang baru saja meninggalkan neraka. Mereka dengan sengaja memperhatikannya dari atas ke bawah, tetapi tidak melihat sesuatu yang istimewa. Ekspresinya yang tenang juga tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Apa yang dia lihat dan dapatkan di sana? Tanya seseorang. Hasil panen di neraka seharusnya terwujud dalam beberapa emosi. Apa yang ada di sana? Akhirnya seseorang berteriak padanya. Bagaimanapun, bahkan penguasa daul langit pun ingin masuk. Pasti ada artefak langka dan berharga di neraka itu. Namun, Likie mengabaikan mereka dan terus menuju puncak dengan portal Dao. Sial, ini tidak adil. Dia sudah mendapatkan harta karun di neraka dan sekarang dia menginginkan harta karun kekaisaran itu juga. Bagaimana dengan kita? Kecemburuan merasuki kerumunan. Dalam pikiran mereka, perbudakan kekaisaran seharusnya jauh melebihi isi neraka. Saat ini, Likie terlalu serakah, atau begitulah yang mereka pikirkan. Warisan burung Phoenix adalah miliknya, itu sudah merupakan kekayaan yang luar biasa. Jika dia bisa mendapatkan semua harta itu untuk dirinya sendiri, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Seorang leluhur berkata dengan rasa iri. Coba pikirkan, Gerbang Yin Yang dan dua negara lainnya ingin berbagi harta. Ini sudah cukup membuat iri. Likie, di sisi lain, akan memonopoli segalanya. Anda saja yang merampoknya nanti. Seseorang tak mampu menahan diri untuk berkata. Jantung mulai berdetak lebih cepat karena kertas tipis telah ditembus. Semua orang memiliki pikiran ini, mereka hanya tidak ingin mengungkapkannya. Mereka saling bertukar pandang, menyelami keserakahan. Domain api adalah salah satu hal, tetapi jika Likie pergi. Mayoritas orang memiliki rencana jahat mereka sendiri saat ini. Berdengung, Likie berhasil mencapai puncak dan menghilang ke dalam portal. Sialan garis keturunannya, seseorang menggertakkan giginya dan berkata. Mereka juga ingin masuk ke wilayah itu untuk mendapatkan harta karun itu, tetapi itu tidak mungkin. Pada titik ini, banyak pakar dan leluhur diam-diam meninggalkan tempat kejadian. Mereka yang tertinggal akhirnya menyadari berkurangnya jumlah orang. Mereka semua pergi, tidak ingin melihatnya sekalipun. Kata seorang penonton yang tidak tahu apa-apa. Apa gunanya? Seorang teman melotot padanya dan memberi isyarat agar mereka pergi. Tidak perlu waktu lama karena hanya sekitar 10% masa yang masih tertinggal. Mengapa mereka pergi? Si Wawa yang polos bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena ini adalah wilayah api. Saintes Perstone tentu saja mengerti alasannya. Likie adalah raja di sini karena ia dapat mengendalikan kekuatan wilayahnya berkat garis keturunannya. Jadi, percobaan pembunuhannya di sini sama saja dengan bunuh diri. Contoh terbaiknya adalah pasukan adaptif sebelumnya. Tidak ada yang ingin mengulangi kesalahan ini. Mereka berangkat lebih awal untuk menyusun rencana untuk menyergapnya di lokasi lain. Akan sangat mudah tanpa bantuan kekuatan Phoenix. Dasar bodoh. Gumamnya sambil menggelengkan kepala. Mereka yang berencana melawan Likie benar-benar bodoh. Kematian mereka tidak akan menyenangkan. Area melalui portal itu bukan perbendaharaan, tidak ada gunung emas dan perak, tidak ada senjata kekaisaran tertinggi dan hukum prestasi juga. Li, Kie melihat tanah luas dengan urat nadi leluhur yang penuh dengan kekuatan hidup. Tempat ini tampaknya menjadi sumber kehidupan di utara. Hanya saja orang-orang tidak tahu tentang cerita dan rahasia di balik portal Dao. Sudah terlalu lama, sangat sedikit yang mengetahui fakta ini. Ia menyeberangi jurang nadi untuk memasuki lokasi rahasia. Langkahnya tampak santai. Akan tetapi, sampai di sana, ia tidak menemukan apapun di tempat itu. Halaman batu kering, katanya dengan nada berbisik. Dia kembali ke tempat lama, salah satu area paling berbahaya di sembilan dunia, Dristone. Sayang, yang tersisa hanyalah jurang tak berdasar. Tampaknya seluruh halaman runtuh dan ditelan. Bahkan di zaman sembilan dunia, hanya beberapa orang terpilih yang tahu tentang keberadaannya. Jadi, hilangnya benda ini mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Li, Kie berfokus pada dasar jurang. Setelah mengamati lebih dekat, ia menemukan bahwa jurang tersebut bukan disebabkan oleh runtuhnya tanah. Sesuatu telah mengebor di sana dan menyeret seluruh halaman ke dalam lubang ini. Ini adalah dugaan yang tidak mungkin. Ingat, sebagai salah satu dari dua belas tempat pemakaman, tempat ini sangat berbahaya. Bahkan kaisar abadi tidak dapat menghancurkannya, surga yang jahat itu sendiri yang menutup mata. Saat ini, ada kekuatan tak dikenal yang menyeretnya. Apakah ada seseorang yang mampu melakukan ini? Tidak, sama sekali tidak. Sayangnya, ini memang benar. Jurang ini tampaknya mengarah ke neraka itu sendiri. Tidak seorang pun dapat menjelaskan kejadian ini, bahkan Li, Kie. Lagi pula, ini bukan gayamu. Apa yang terjadi? Gumam Li, Kie sambil melihat ke langit. Tak seorang pun menjawabnya, mungkin tak seorang pun punya jawabannya. Hanya surga yang jahat yang tahu apa yang terjadi di sini. Li, Kie terdiam karena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hal seperti ini tidak pernah terjadi bahkan dalam legenda atau zaman yang lebih tua. Jika tidak, penguasa tanah pemakaman tidak akan bertahan lama. Dia akhirnya berjongkok dan menyentuh pinggiran jurang, alisnya sedikit berkerut. Meskipun jutaan tahun telah berlalu, dia masih merasakan beberapa hal. Dia memutuskan untuk melompat ke jurang tanpa ragu-ragu, menghilang dari pandangan. Tidak seorang pun tahu apa yang ada di dasar jurang itu atau apakah seseorang dapat keluar setelah masuk. Li, Kie tetap melompat masuk tanpa ragu-ragu. Tubuhnya turun dengan cepat dan menghilang dari pandangan, seolah-olah ditelan jurang. Setelah sekian lama, akhirnya dia muncul lagi, memanjat keluar dari jurang. Dia duduk di tepi tebing dengan ekspresi tenang, meski sedikit mengernyit, sama sekali. Padahal, dia tidak menemukan apapun di sana, tidak ada bahaya atau sesuatu yang istimewa. Apa ini? Dia menjepit tanah di atasnya lalu menyebarkannya melalui celah-celah di antara jari-jarinya. Aura yang tersisa di sini luput dari perhatiannya. Sangat sedikit hal di dunia ini yang benar-benar bisa lolos dari analisisnya. Ini salah satunya. Dalam sejarah dan sepanjang zaman, kekuatan jenis ini tidak ada. Di luar kekuatan faktanya, kekuatan ini benar-benar unik. Kekuatan serupa lainnya dengan keunikan yang sama yang dimiliki oleh surga yang jahat. Hari ini, ada tipe lain. Hal ini membuat Likie percaya. Aku yakin kau punya jawabannya. Matanya menembus berbagai dunia untuk mencapai biru tua. Tentu saja, tidak ada tanggapan. Ini sudah diduga. Kebalikannya akan membuat segalanya semakin aneh. Likie menepuk tangannya lalu menatap jurang sambil mendesah, sungguh tidak bisa dipercaya. Berita ini akan menyebabkan gempa bumi di zaman sebelumnya. Semua penduduk akan menggigil ketakutan karena kejadian yang tidak dapat dipercaya ini. Likie sendiri kesulitan membayangkan apa yang terjadi. Dia telah datang ke sini berkali-kali sebelumnya, dan memiliki pemahaman yang jauh lebih baik daripada orang lain. Halaman batu kering sudah tidak ada lagi, ucap Likie dengan nada sentimental lalu pergi. Ketanyaannya, kedua belas tempat pemakaman itu telah hilang di zaman baru. Likie sungguh memiliki banyak dimensi untuk mencapai sumber urat leluhur. Dulu tidak semudah itu untuk melewati tempat itu, tetapi semuanya telah berubah seiring waktu. Di tempat ini terdapat sebuah danau dengan esensi yang luar biasa, perwujudan kekayaan duniawi. Sayangnya, danau itu kini telah layu, hanya cekungan-cekugan. Meski demikian, masih ada garis-garis rahasia di sekitarnya. Hal ini telah terjadi selama jutaan tahun. Kehancuran era tidak menjadi masalah, zaman mungkin telah berubah menjadi abu tanpa memengaruhi rune ini. Namun, ini hanya penampilan luarnya saja. Mereka yang pernah ke sini sebelumnya akan menemukan bahwa mereka berbeda setelah menggunakan penampakan benteng mereka. Rune tersebut telah kehilangan keilahiannya atau lebih spesifiknya, Rune tersebut tidak lagi memiliki kehidupan. Ini mirip dengan metamorfosis. Makhluk hidup dalam Rune telah pergi, meninggalkan cangkang di tanah, menjadi abadi atau melawan para abadi. Likie mulai memikirkan beberapa hal yang perlu diingat dari masa lalu. Senyum muncul di wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berfokus pada dirinya sendiri. Pandangannya jatuh ke danau. Tempat ini merupakan sumber pengobatan batu, pusat tiga urat nadi besar yang mengandung saripati dan keberuntungan mendasar. Perbedaan lain yang ia lihat adalah pilar batu tepat di atas danau. Ukurannya tidak begitu mengesankan, tetapi ukiran Rune di atasnya dapat terlihat dengan jelas. Rune itu sama sekali berbeda dengan yang ada di danau. Yang terakhir terbentuk secara alamiah, akumulasi kekayaan duniawi. Adapun yang ada pada Rune, mereka mendominasi dan unggul puncak dari Grandao di seluruh tempat. Pilar itu tampaknya mencapai lokasi terdalam bumi dan menyatu dengannya. Hal ini memungkinkannya terhubung dengan urat nadi leluhur. Berkat kekuatan yang diperoleh dari pembulu darah, Rune pada pilar terus bergerak dan berubah. Rune tersebut menelan satu benda tertentu di atas pilar, sehingga mengaburkannya dalam proses tersebut. Pengamat yang cermat akan melihat bahwa Rune tersebut tidak melindungi benda ini. Itu membingungkan. Mata Likie menyipit saat dia bermaksud melewati Rune untuk melihat benda di dalamnya. Ledakan. Rune danau menyala secara bertahap dan memulai simfoni tertinggi yang mampu menembus waktu dan ruang, dari delapan kehancuran hingga sembilan dunia. Gemuruh. Cahaya mereka melesat ke langit. Detik berikutnya, Rune-Rune ini terbangun lagi, penuh dengan kehidupan. Sosok itu muncul dalam cahaya yang tak terbatas. Sosoknya tampak seperti berasal dari zaman kuno, halus dan ilusif. Orang lain akan mengira sosok itu berasal dari mimpi mereka sebelumnya. Likie diam-diam memperhatikan sosok itu. Sosoknya sendiri sudah samar dan cahayanya membuatnya sulit dilihat. Namun, orang mungkin tahu bahwa ini adalah seorang wanita. Sosok itu sendiri dapat menekan cakrawala. Guru dan ahli tak terkalahkan lainnya tidak layak disebut di hadapan auranya yang mengerikan. Para dewa perlu bersujud dan iblis akan gemetar di bawah kakinya. Dia adalah kaisar penyerang abadi, kaisar abadi terakhir dari sembilan dunia, mungkin yang paling cemerlang dari segalanya. Keduanya memutar sudut pandang, momen singkat ini seolah berlangsung jutaan tahun. Di dalam dao Rune dan danau itu ada tawa, kompetisi, dan percakapan dari hati ke hati, ada juga yang saling mengomel. Masa lalu akan selalu tetap sama. Aku meninggalkan sesuatu. Suaranya terdengar menyenangkan sekaligus berwibawa. Likie merasa sangat menikmatinya. Saya tidak tahu apa itu, tetapi saya yakin Anda dapat menyimpulkannya. Kalau tidak, dunia ini akan baik-baik saja, begitu juga Anda. Dia menambahkan, Ya, aku tahu. Likie menatap benda yang ditekan di atas pilar dan mengangguk. Keheningan sesaat terjadi. Selamat, hari ini telah tiba untukmu. Dia membagi ketenangan terlebih dahulu dan ikut bahagia karenanya. Dia tidak menjawab, hanya terus memperhatikan. Waktu pun terhenti, kata-kata tidak diperlukan karena satu pandangan saja sudah cukup bagi mereka untuk saling memahami. Ini belum berakhir di antara kita. Suaranya yang merdu bergema, seakan menjadi bagian dari ruang. Begitu cahaya itu menghilang, cahaya dan sosoknya pun menghilang dari pandangan. Rune-rune itu kembali tak bernyawa. Benar, dia mendesah dan tersenyum kecut. Dia kembali memfokuskan perhatiannya pada pilar batu dan benda itu. Benda itu tidak bergerak dan tidak memancarkan aura tertentu. Dunia selalu membicarakan tentang harta karun dan warisan sang kaisar. Mereka mengira harta karun itu akan berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya, hukum jasa yang tak terkalahkan, dan senjata yang tak terkalahkan. Tak satu pun dari benda itu ada di sini. Dia hanya meninggalkan satu benda, benda yang tidak dapat dipahaminya. Ditambah lagi, benda itu hanya ditujukan untuk satu orang, Li Kie. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat menemukan jawabannya, burung gagak hitam adalah satu-satunya orang tersisa yang dapat menemukannya. Sekarang, jika Li Kie juga gagal, hanya surga jahat yang akan tersisa. Namun, surga bukanlah bagian dari dunia ini. Hem, gumam Li Kie sambil melihat barang itu. Itu sama sekali bukan harta karun, tidak akan ada hal baik yang dihasilkan darinya, hanya mimpi buruk yang mengerikan bagi seluruh delapan kehancuran. Itulah sebabnya kaisar berusaha keras untuk menyembunyikannya di sini. Dia kemudian memikirkan tentang Rune Dao yang melemah di seluruh negeri. Rune-Rune itu belum sepenuhnya tidak berguna. Bahkan seorang penguasa jalan tidak dapat melakukan apapun di tempat ini tanpa berpikir dua kali. Dia mengeluarkan sebutir telur batu yang diperolehnya dari kebun. Telur itu menjadi luar biasa setelah dipahatnya dan memiliki misteri yang tak terduga di dalamnya. Dia mengajak untuk menggelinding ke arah Rune Dao. Sesuatu yang ajaib terjadi selama gerakannya, benda itu benar-benar menyerap semua Rune Dao yang ada di jalurnya. Tidak ada yang rusak, semua Rune diserap dalam versi lengkapnya. Sepertinya ini bukan penyerapan tetapi sekadar pemindahan. Telur itu berputar mengelilingi danau beberapa kali untuk mengambil semua Rune Dao. Tanah menjadi mengilap dan halus seperti cermin setelah Rune-Rune itu hilang. Itulah sebabnya dia memperoleh telur batu dan lalu meluangkan waktu untuk mengukirnya. Dia membutuhkannya untuk memindahkan semua barang ke sini. Telur itu akhirnya menyelesaikan tugasnya dan Likie menyimpannya. Dia kemudian berjalan ke depan pilar batu. Rune tak terkalahkan di atasnya yang ditanamkan oleh kaisar penyerang abadi. Pilar itu menusuk ke tanah dan terhubung ke urat leluhur. Pembaruan terbaru ada di sini. Seorang penguasa Dao tidak memiliki kesempatan untuk menggerakkan pilar itu. Pilar itu telah menyatu dengan langit dan bumi. Kekuatan ini memungkinkannya untuk menekan benda yang tertinggal di sana. Dia menarik napas dalam-dalam dan melemparkan telur itu ke batu. Telur itu menempel di permukaan dan mulai menggelinding. Hal yang sama terjadi, telur menyerap semua Rune selama putaran. Hanya Likie yang dapat menemukan metode cerdas untuk memindahkan Rune tanpa merusaknya. Pilar itu akhirnya memiliki permukaan halus yang sama seperti tanah. Dengan lenyapnya Rune, kekacauan pun menghilang. Benda di atas pilar akhirnya menunjukkan wujud. Aslinya, ukurannya sekitar jari ibu, mungkin sedikit lebih besar. Ada lapisan abu. Dari segi penampilannya, bentuknya menyerupai akar pohon yang pernah terbakar sebelumnya. Dari segi tekstur, bentuknya lembut seperti bagian tentakel yang terputus. Tidak seorang pun akan melirik benda ini jika benda itu tergeletak begitu saja di tanah. Benda itu tidak terlihat berharga atau berbahaya, hanya akar pohon yang terbakar. Namun, Likie tahu betapa istimewanya benda itu. Tebang, Likie mengerti kekuatan mana yang melakukan ini. Mencoba merasakannya tidak ada gunanya, tidak ada aura. Derivasi juga tidak berhasil untuk menganalisis materialnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini. Meskipun demikian, ia tahu bahwa itu berbahaya karena tampaknya ada sedikit kehidupan di dalamnya. Mungkin ini juga bukan klasifikasi yang tepat. Ini bukan kehidupan yang sama yang ditemukan di dunia ini. Ia tahu bahwa pertumbuhannya lambat, hampir tak terlihat. Seorang ahli dapat mengawasinya sepanjang waktu tanpa menyadari perubahan sekecil apapun. Dia menunggu hingga benjolan itu bertambah satu inci lagi. Ledakan, segalanya bergetar saat itu. Benar saja, seluruh delapan desoles bergetar satu kali, termasuk wilayah terpencil dan tersembunyi. Dunia terasa sangat lemah. Semua penduduk merasakan gempa ini. Apa yang terjadi? Bahkan makhluk purba pun terbangun karena ketakutan. Sesuatu tampaknya menusuk Eid Desolaces dan meninggalkan luka besar. Namun, kedelapan wilayah itu terasa baik-baik saja, tidak ada kerusakan yang terjadi. Hanya untuk master tingkat atas yang merasakan kekuatan mengerikan ini dan tidak lagi berpikir bahwa mereka tak terkalahkan di era ini. Hal ini membuat mereka menjadi pucat. Ham, Likie mengerutkan kening dan melancarkan gerakan dengan telurnya, sebuah penekanan langsung. Ledakan, benda itu tidak dapat bereaksi tepat waktu sebelum telur itu tertelan. Alih-alih menghancurkannya, telur itu langsung menghisapnya ke dalam seperti rune dao sebelumnya. Di dalam telur batu tersebut terdapat gren dao puncak yang terhubung dengan alam pulau dan tiga ribu dunia. Waktu dan ruang yang mengelilingi mereka, semua kekuatan di dalamnya bekerja untuk menekan benda itu. Likie secara khusus membuat penjara ini dengan bantuan rune dao duniawi dan kekejaman kaisar. Ini benar-benar menghentikan benda itu bergerak. Dia tidak lagi merasakan apapun darinya, benda itu tampak tidak bernyawa seperti potongan logam. Orang akan kesulitan membayangkan bahwa benda itu mampu menembus delapan desoles sebelumnya. Mereka akan berhipotesis bahwa itu adalah ilusi aneh. Saya mulai berdoa. Menjadi jelas bagaimana Dristone Kaurtiart menghilang sekarang dan kekuatan apa yang menyeretnya pergi. Pertanyaannya adalah, keberadaan apa atau bentuk apa yang memiliki kekuatan ini? Dia belum pernah melihat sebelumnya, itu tidak ada dalam catatan sejarah. Dalam sejarah, pada saat sesuatu itu ada, pasti ada petunjuk yang tersebar, terutama dalam legenda atau cerita rakyat. Ini tidak terjadi di sini. Dia pikir itu pasti baru. Namun, itu tidak mungkin. Memperoleh kekuatan sebesar ini membutuhkan waktu dan akumulasi, proses yang sulit. Mungkin tidak hanya muncul seperti ini. Menarik sekali, Likie menjadi sangat penasaran, bukan karena ancaman yang mengancam. Dia hanya ingin tahu lebih banyak. Sepertinya aku menghabiskan seluruh waktuku di surga yang jahat dan melewatkan detail lainnya. Dia mengusap dagunya, menyadari kecerobohannya. Fokus dan visi utamanya adalah pada ekspedisi terakhir. Hal ini membuatnya mengabaikan hal-hal lain. Mungkin keberadaan ini telah ada di sana selama ini, hanya tertidur di sudut yang tidak diketahui. Dia hanya tidak ingin orang lain mengetahuinya, ini tidak. Berarti ia tidak ada. Ini akan sangat menghibur. Likie menatap langit lagi, pesta masa depan tidak akan membosankan sama sekali. Lebih banyak tamu akan datang. Tatapan mata Likie tertuju ke dalam. Baiklah, aku menyambutnya, makin lama makin meriah. Dia menggali dan menatap benda di batu itu. Tujuan selanjutnya adalah menganalisisnya tanpa melewatkan informasi apapun. Ini mengharuskannya untuk dipecah secara menyeluruh. Dia tidak asing dengan hal ini dan memiliki banyak pengalaman, tidak ada yang bisa disembunyikan dari penyelidikan dan pemeriksaannya. Ini akan menyenangkan. Senyumnya akan membuat orang-orang yang tahu akan takut saat dia pergi. Dia pernah tersenyum seperti ini di era Ming Kuno. Yang terjadi selanjutnya adalah seorang tukang daging dengan tangan berlumuran darah. Retak, retak. Area di belakangnya mulai retak sebelum runtuh seluruhnya. Hanya tersisa sebuah lubang. Dia kemudian meninggalkan Fire Domain. Tidak ada seorang pun di sana. Sangat kontras dengan suasana keramaian beberapa waktu lalu. Bahkan si Wawa dan perstone Saintes pun pergi. Dia mengetuk dan melanjutkan langkahnya setelah melihat sekelilingnya. Semua orang telah pindah ke hutan batu. Secara teori, sekarang setelah perburuan harta karun selesai, semua orang harus pergi. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk menunggu di luar. Kekuatan di sana jauh melampaui imajinasi, bahkan lebih dari sebelumnya. Banyak leluhur kini ada di sini. Dahulu kala, para leluhur yang datang masih relatif muda atau hanya orang tua. Yang lebih berkuasa memilih bersembunyi di balik bayangan karena tanah ini masih milik kota leluhur. Saat ini, mereka kehilangan kesabaran dan muncul di depan umum. Alasannya sangat sederhana, Li Kie telah memperoleh harta karun kekaisaran dan warisan burung Phoenix. Tidak seorang pun akan melewatkan kesempatan ini untuk meraih keduanya jika berhasil. Satu saja sudah cukup untuk membuat orang gila karena keserakahan, membawa sektei ke tingkat berikutnya dalam waktu singkat. Mereka mungkin dapat melakukan dominasi total sesudahnya. Itulah mengapa tindakan itu pantas untuk diambil meskipun itu berarti menyinggung kota leluhur. Banyak kelompok menunggu di luar termasuk pasukan besar dari Yin Yang, Skylight, dan Firmaments. Lebih banyak leluhur telah muncul. Mereka kehilangan sekitar 100 ribu orang di Fire Domain, tetapi itu tidak menjadi masalah. Mereka masih mampu mengumpulkan pasukan yang kuat hanya dalam waktu singkat. Orang-orang tidak dapat menahan rasa kagum. Itulah mengapa mereka menjadi yang teratas saat ini. Semua mata menyatakan pada pintu masuk, diam-diam menunggu target muncul. Tentu saja, tidak semua ingin merampok Li Kie. Beberapa posisi mereka diketahui dan mereka tidak akan mampu bersaing dengan yang lain. Jadi, mereka hanya di sini untuk menonton. Saya sudah bisa mencium bau darah, gumam seorang pakar. Jelas bahwa mengalahkan Li Kie bukanlah akhir dari segalanya. Pihak yang menang akan menjadi target berikutnya. Dengan demikian, tempat ini akan segera berubah menjadi neraka. Banyak petualang yang akan tumbang karenanya. Itulah sebabnya beberapa orang telah menyiapkan rencana pelarian. Begitu mereka berhasil mengambil harta karun atau warisan, mereka akan langsung mundur dengan tergesa-gesa. Beberapa leluhur memilih untuk menyembunyikan latar belakang mereka, kalau-kalau mereka berhasil. Jika tidak, yang lain akan segera datang ke sekte mereka. Yang lain ingin bersembunyi untuk waktu yang lama sesudahnya agar dapat sepenuhnya memahami hasil rampasan sebelum muncul lagi. Daerah itu tampak sepi karena orang-orang saling berkomplot dan saling waspada. Banyak yang sudah menghunus senjata, siap memberikan pukulan mematikan. Dia keluar. Kehebohan dimulai dengan munculnya Li Kie di pintu masuk. Semua mata menyatakannya, cukup panas untuk memancarkan sinar dan merayakan tempat itu. Mereka semua ingin tahu apa yang didapatnya dari perbendaharaan kekaisaran. Waktu pun terhenti, para penonton yang rakus akan mengepalkan senjata mereka lebih erat. Tentu saja, tidak ada yang berani menjadi yang pertama bergerak karena takut dianggap musuh publik nomor satu. Hal ini mengarah pada kebuntuan. Keheningan itu menjadi sangat mencekam. Mereka menatap Li Kie seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Sungguh meriah. Dia tidak mempermasalahkannya sekali dan tersenyum pada masa. Banyak orang tercengang setelah melihat senyuman ini. Li Kie hanyalah seorang silver carapes namun dia memiliki sikap yang tenang di hadapan banyak orang yang kuat. Seolah-olah dia sedang memandang rendah makhluk yang lebih rendah. Belum terjadi apa-apa, tidaklah bijaksana untuk bertindak lebih dulu daripada menunggu kesempatan yang lebih baik. Akan lebih baik jika kita melihat kelompok yang tidak sabar untuk saling membantai terlebih dahulu. Sayangnya semua orang memendam pikiran ini sehingga stagnasi terus berlanjut. Apa yang ditinggalkan Kaisar? Seorang penonton bosan dan berteriak pada Li Kie. Semua orang tentu hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, menunggu jawaban. Mata mereka menjadi semakin merah dan tajam seperti kawanan serigala yang lapar. Kaisar itu dianggap sebagai salah satu Kaisar abadi yang paling cemerlang, yang terakhir dari jenisnya. Harta karunnya mencakup semua harta karun dari sembilan dunia, mungkin yang terbesar dalam sejarah. Keserakahan mereka tampak sah setelah melihat segala sesuatunya dari perspektif yang tepat. Perbendaharaan. Li Kie tersenyum setelah melihat ekspresi mereka. Setiap kata yang diucapkannya saat ini menginspirasi banyak orang. Jadi meskipun ia sengaja berbicara perlahan untuk menggoda mereka, mereka tetap sabar. Tidak ada apa-apa di sana, hanya milikmu, sahutnya. Tidak ada yang percaya padanya meskipun itu benar adanya. Mereka saling bertukar pandangan dengan ragu. Mereka melihatnya memasuki portal Dao dan dia pasti mendapatkan harta karun itu. Ditambah lagi, Kaisar seharusnya meninggalkan sesuatu. Hem, siapa yang ingin kau tipu? Seorang ahli anda tercengang, Kaisar memiliki harta karun terbesar di dunia, tidak seorang pun akan percaya omong kosongmu. Yang lain mengangguk setuju karena jawabannya terlalu tidak logis. Terserah kamu, aku tidak peduli dengan apapun. Likie mengucapkan tangannya dengan acuh tak acuh. Perbendaharaan itu berisi barang-barang milik semua orang di sembilan dunia. Itu harus dikembalikan kepada keturunannya. Setiap orang harus mendapat bagiannya. Kata petualang anda yang lain. Merampok Likie tidaklah pantas karena beberapa dari mereka berasal dari sekte yang saleh. Bagaimana mungkin mereka menyerang seorang junior tanpa alasan yang benar? Itu akan merusak reputasi sekte mereka. Itulah sebabnya mereka membutuhkan alasan yang tepat, tidak peduli betapa dipaksakannya alasan itu. Benar, benar. Penonton berpamitan dan setuju. Pakar lain dari sekte besar berkata, Harta karun dunia adalah milik orang bijak dan cakep, bukan hanya anda. Ya, ini untuk semua orang. Keluar sekarang. Seorang leluhur mengipasi api. Jangan membuat kesalahan dengan memonopolinya karena keserakahan. Masa berteriak keras, memaksanya menyerahkan kas negara sebelum mengambil tindakan. Kalian semua terlihat seperti mahkota sekarang, sekelompok bajingan yang berusaha bersikap bermartabat. Sungguh memalukan bagi para sekte yang saleh karena merendahkan diri ke level ini. Likie merasa geli. Beberapa orang yang berteriak sebelumnya wajahnya memerah tetapi sebagian besar tidak peduli. Serahkan atau semua orang akan menyerang. Teriak salah satu anggota. Masa yang tidak sabar. Benar sekali, jangan coba-coba membawa senjata itu. Orang lain mengarahkan senjatanya ke arah Likie, siap menyerang. Baiklah, baiklah, aku akan mengantarkan kalian semua ke kehidupan selanjutnya. Likie pembangun. Biasanya, Silver Charapest sama sekali bukan ancaman, tetapi Likie berhasil menghalangi beberapa dari mereka. Mereka menggigil setelah mengingat bagaimana dia membantai banyak pasukan yang belum lama ini. Pembantaian brutal itu masih menghantui mereka sehingga kata-katanya sangat berbobot. Tidak seorang pun ingin menjadi orang pertama yang mencoba, karena kematian bisa menjadi konsekuensinya. Bodoh dan pengecut. Likie menggelengkan kepalanya. Penghinaan ini masih belum cukup untuk memaksa siapapun menyerangnya. Mereka semua ingin menunggu orang lain menyerang lebih dulu. Ledakan. Seorang lelaki tua menghentikan kebuntuannya dan mendarat di depan pasukan Skylight. Siapkan formasi. Teriaknya. Gemuruh. Para prajurit bermoral tinggi bergerak ke posisi yang tepat, mengangkat senjata dan perisai mereka. Mereka hanya menonton sampai pria itu datang. Sekarang, mereka siap bertempur. Guru nasional Skylight. Barisan depan masa mundur setelah melihat. Dia benar-benar ada di sini. Kebanyakan orang merasa takut setelah melihat laki-laki tua itu. Dia adalah sosok hebat yang memimpin Skylight setelah menaklukkan wilayah-wilayah terpencil. Tangannya berlumuran darah. Dentang. Kemudian, sebuah pedang suci mendarat dan tertancap di tanah, menimbulkan ledakan keras. Penampilannya seperti puncak karena ukurannya. Orang-orang yang melihat ke atas melihat lelaki tua lainnya, jubahnya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti pedang tajam karena auranya yang tajam dan mengamuk. Master Sekte Cakrawala. Beberapa orang mengenalinya. Anak baptis yang telah meninggal itu adalah murid langsungnya. Ia memulai jalan pedang, telah membunuh banyak lawan dan memperoleh ketenaran di masa mudanya. Pedang raksasa itu tampaknya mampu membelah dunia menjadi dua. Momentum ini cukup untuk membuat penonton takut. Klang. Klak. Klak, para murid dari firma MENS yang menyaksikan kejadian itu menghunus pedang mereka dan membiarkan aura mereka bebas berkeliaran. Area itu pun diliputi oleh energi pedang yang mengerikan. Baik Skylight maupun firma MENS telah memimpin pemimpin tertinggi mereka untuk menghadapi Li Kie. Apakah ini terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Mereka yang memiliki niat jahat bertanya-tanya tentang tindakan yang benar. Kedua sekte ini telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Sekte lainnya tentu saja tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Terus menonton, mungkin, seorang leluhur berdoa. Sebagian besar masih belum tahu seberapa besar kekuatan yang dibawa kedua sekte tersebut, terutama jumlah leluhurnya. Oleh karena itu, keraguan muncul karena mereka tidak ingin memberontak atau menentang raksasa-raksasa ini. Sayangnya, godaan untuk mendapatkan uang dari kas negara terlalu besar. Sebagian orang menganggap risikonya masih dapat diterima. Li Kie, kamu telah menunjukkan kekejamanmu dengan membunuh seratus ribu orang dengan baik. Hukuman yang seharusnya adalah kematian. Darah yang bercampur darah adalah hal yang biasa, tetapi kita tidak boleh bersikap tidak masuk akal. Menyerah dan bersikap adil harus diberikan. Guru nasional itu berbicara seolah-olah dia berada di pihak yang benar. Hanya seorang petualang baru yang naif yang akan menganggapnya serius, berpikir bahwa dia bersikap penuh belas kasihan meskipun pasukannya dibunuh oleh Li Kie. Inikah gaya negara besar? Itu seperti kucing yang menangisi tikus yang mati. Para petani yang lebih tua terlalu berpengalaman untuk hal ini. Salah seorang yang marah berkata, mereka hanya ingin menangkap dan membawa kembali untuk menyimpan harta dan warisan. Dia membuatnya terdengar begitu indah. Orang-orang yang naif cepat bereaksi dan memahami situasi. Jahe yang lebih tua memang lebih pedas. Komentar ini ditujukan kepada petani tua dan guru nasional. Pejabat tinggi ini sama sekali tidak menyinggung soal perbendaharaan. Dia hanya mengatakan bahwa Li Kie adalah seorang penjahat kejam namun tetap ingin memberikan pengadilan yang adil. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu, mendapatkan kekaguman dan harta karun. Semua orang hanya merasakan kemarahan dan kemurkaan atas apa yang telah kau lakukan, pembunuh. Meskipun demikian, sekte-sekte saleh seperti kami tidak akan langsung mengeksekusimu. Kami akan memberikan kesempatan untuk membela diri dan menyatakan kasusmu. Tenang saja dan kau mungkin akan selamat, kata master sekte firmaments dengan serius. Tidak ada pembicaraan yang sama dengan guru nasional. Keduanya jelas bekerja sama untuk tiga hal, perbendaharaan kekaisaran, warisan burung Phoenix, dan bahkan garis keturunan burung Phoenix. Pembenaran mereka mengalahkan mereka yang sebelumnya berbicara tentang hak mereka atas perbendaharaan. Lebih sulit untuk menentangnya karena mereka mengambil posisi moral yang tinggi. Mulai, Likie tertawa dan menjawab dengan santai, saya penjahat yang kejam jadi saya tidak perlu membela diri atau diadili, dan saya juga tidak perlu bertobat. Jangan omong kosong tentang keadilan, katakan saja bahwa Anda menginginkan harta benda dan warisan burung Phoenix, itu ada di sini. Ayo, itu akan menjadi milik Anda jika Anda cukup mampu. Kata-katanya bahkan lebih menyentuh dibandingkan kata-kata lawannya. Jadi ada harta karun. Beberapa anggota kerumunan berteriak dengan gembira. Benar sekali, bulu asli Phoenix, jalan agung Phoenix, telur Phoenix, yang mana yang kamu inginkan. Likie berkata dengan santai. Lihat, aku tahu itu. Daerah itu benar-benar sarang burung Phoenix yang menyimpan warisannya. Keributan pecah di antara kerumunan. Mata kembali memerah. Semua harta yang disebutkan tadi tak ternilai harganya. Mata guru nasional dan master sekte Cakrawala juga bersinar dengan kilatan yang mengerikan. Meskipun mereka berkuasa dan memegang posisi penting, mereka belum pernah melihat harta karun Phoenix ini, terutama memilikinya. Itulah sebabnya mereka hampir menjadi gila. Gemuruh. Mereka mengangkat tangan dan pasukan kedua segera menyerbu ke arah Likie dan mengepungnya. Pengadilan yang membutuhkan kehadiran semua orang, Skylight dan Firmament sendiri tidak dapat memberikan pengadilan yang adil. Seseorang segera memprotes. Benar saja, kedua sekte kalian sendiri tidak bisa bertanggung jawab atas hal ini. Kekuatan lain harus ikut campur. Seorang leluhur melangkah maju. Beberapa dari mereka menghalangi kedua pasukan, entah sengaja atau tidak. Mereka tidak berada di pihak Likie, hanya saja begitu dia ditangkap, mencoba merebut harta karun itu akan menjadi hal yang mustahil. Likie menyaksikan dengan senyum di wajahnya, siap untuk melihat pertarungan antara sekte-sekte ini. Menjauh atau menghadapi konsekuensinya. Tatapan mata master sekte Firmament berubah dingin. Logika dan akal sehat mengalahkan segalanya. Seorang murid sekte besar berteriak, karena kamu telah berbicara tentang pengadilan yang adil, kamu harus menjaga kata-katamu. Biarkan semua orang berpendapat tentang Likie. Saya setuju, itu satu-satunya cara agar persidangan ini adil. Yang lain menimpali, ingin menghentikan kedua raksasa itu. Menurut mereka, Likie sama sekali tidak berdaya melawan kedua pasukan ini dan pasukan lainnya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk lolos dari blokade. Bunuh mereka, penguasa nasional Skylight itu ganas dan memutuskan untuk menyerang tanpa membuang kata-kata. Bunuh, baik Skylight maupun Firmament mulai menyerang kerumunan. Ah, ratapan pertempuran menyerukan di seluruh lapangan. Pasukan kedua adalah pasukan elit dan dengan cepat mengejutkan masa. Banyak pembudidaya dibantai. Mantap, beberapa leluhur menjadi marah dan menyalurkan energi mereka. Pendaratan terjadi saat bumi bergetar. Para leluhur ini cukup mampu melawan kedua pasukan. Maka, pertempuran pun menjadi sengit dan berdarah-darah, meskipun mereka belum memiliki harta karun. Sampah rakus, Likie menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak seorang pun memperhatikannya saat ini karena pertempuran yang berkecamuk. Langit runtuh dan bumi menderita akibat pertempuran ini, makhluk Atina kehilangan cahayanya. Badai darah dan mayat menghujani area tersebut. Kepala-kepala berpindah di tanah seperti labu. Para leluhur dari pihak lain tidak menyerah terhadap para ahli dari dua raksasa itu. Mereka siap bertarung sampai mati. Ini bukan hanya karena Likie dan harta karunnya, tetapi juga karena kekuasaan atas wilayah utara. Saat ini, Yin Yang, Skylight, dan Firmaments tidak diragukan lagi merupakan sekte terkuat. Banyak sekte lain yang sebelumnya pernah bertempur atau bahkan berperang dalam skala kecil dengan mereka. Biasanya, sekte ketiga tersebut menjadi pemenang. Hari ini, kekuatan-kekuatan lain telah berkumpul bersama, kejadian yang cukup langka. Dengan demikian, ini menjadi katalisator untuk pertempuran habis-habisan karena telah melewati masa lalu. Mereka sibuk dan melupakan Likie. Dengan demikian, hal ini memberi ruang bagi para petualang yang hanya ingin menonton di awal. Mereka memiliki kesempatan untuk merebut harta karun dari Likie. Gemuruh, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari Cakrawala. Banjir baja tiba-tiba muncul dari kejauhan, cukup untuk mengejutkan semua orang termasuk para pejuang yang sibuk. Mereka mendongak dan melihat debu mengepul dari pasukan besar dengan momentum yang tak terhentikan. Mungkin ada sekitar satu juta pasukan. Terdiri dari raksasa golem, beberapa memiliki denyut nadi terang di sekujur tubuh mereka. Yang lainnya adalah campuran darah dengan kepala yang tampaknya terbuat dari batu giyok. Kekuatan yang perkasa itu memengaruhi daratan itu sendiri, bukan hanya medan perang. Vitalitas mereka melonjak seperti banjir purba, yang mampu menelan dunia. Hal ini tentu saja membuat semua orang takut. Kaki mereka gemetar hanya karena merasakan momentum dan aura pasukan. Para petarung di medan perang menghentikan pertarungan maut mereka dan segera mundur. Golem dari kota leluhur. Beberapa orang menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Semua orang akhirnya melihat dengan jelas kekuatan kota leluhur dan para golem. Sangat kuat. Yang lain menarik napas dalam-dalam. Mereka akhirnya menyadari bahwa ini adalah hutan batu milik kota leluhur. Berkumpul dan bertarung di sini berarti tidak memberi muka kepada para golem. Mereka lebih kuat dari yang diharapkan. Bahkan para pembudidaya elit pun menjadi gugup. Kekuatan ini bisa menghancurkan semua orang saat ini. Kekuatan ketiga raksasa itu tidak bisa menghentikannya. Anggota Skylight dan firma mens menjadi takut, menyadari bahwa konfrontasi langsung adalah hal yang bodoh. Kota leluhur sebelumnya memiliki dua penguasa dao dan tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan gerbang yin yang yang menonjol. Hal ini seringkali menyesatkan orang tentang kekuatan, berpikir bahwa kekuatan lebih rendah daripada gerbang yin yang atau bahkan Skylight. Hal ini tentu saja tidak terlihat seperti sekarang. Nei, seekor kuda perang meringkik dengan kehadiran yang mengesankan. Seorang kavaleri memimpin jalan bagi pasukan ini. Wanita suci perstone, orang-orang mengenali pemimpinnya. Ia tampak seperti pahlawan yang mampu menggulingkan kerajaan dan juga heroik, tidak kalah dengan jenderal manapun. Dualitas feminisme dan maskulinitas membuatnya sangat mempesona. Semua orang menahan napas saat dia memimpin pasukan golem menuju pertempuran. Kota leluhur bukanlah tempat untuk menyelesaikan urusan pribadi, juga bukan tempat untuk membunuh. Dia membungku ke arah orang luar dan berkata dengan dingin, semua pasukan, segera tinggalkan batas kota. Dia berbicara terus terang, tidak memberinya ruang untuk bertanya. Semua orang saling bertukar pandang sebelum menatap Likie. Bebek itu sudah matang jadi mereka tidak ingin melewatkan pesta itu. Sayangnya, sangat jelas bahwa pasukan Ancestral ini tidak dapat dihentikan. Tukang jagal yang brutal ini membantai 100 ribu orang dari tiga sekte kita. Guru Nasional Skylight menunjuk ke arah Likie dan berkata, Mari kita bawa dia dan kita akan segera pergi, kita akan meminta maaf di masa depan. Tuan muda adalah tamu terhormat kami. Jangan pernah berpikir tentang hal itu saat berada di wilayah kami. Sang wanita suci langsung menolak. Responsnya yang tegas dan sikapnya yang kuat tentu saja mengejutkan banyak orang. Nona, saudara kita adalah saudara ipar. Kita harus bersatu saat berhadapan dengan musuh dan membersihkan dunia dari kejahatan. Seorang leluhur akhirnya muncul dari perkemahan Yin Yang. Ia mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada kebanyakan orang karena posisinya di gerbang Yin Yang. Penatua Jun, sang wanita suci menjawab, Karena Anda telah mengemukakan hal ini, saya akan secara resmi mengumumkan bahwa perjanjian pernikahan antara Yin Yang dan leluhur sekarang dibatalkan. Apa? Semua orang berteriak setelah mendengar ini, mengira mereka salah dengar. Tiba-tiba saja, ini tidak masuk akal. Kebingungan melanda masa, bahkan leluhur dari Yin Yang pun tercengang. Perjanjian pernikahan resmi antara dua sekte merupakan masalah besar, terutama yang satu ini. Salah satu langkah di sini dapat mengakibatkan permusuhan yang mendalam dan perang yang berlangsung lama. Ini tidak bijaksana karena perang antara dua raksasa adalah bencana. Apa yang terjadi? Kesabaran tidak cukup untuk memutuskan perjanjian. Seorang leluhur yang berpengetahuan luas di antara hadirin bertanya-tanya. Dia tahu bahwa di masa lalu, kota leluhur memiliki dua faksi yang berbeda dalam masalah ini. Para penentang mengatakan bahwa sekte mereka tidak perlu menggunakan aliansi pernikahan untuk mengkonsolidasikan status mereka. Adapun para pendukungnya, mereka menginginkan garis keturunan yang kuat. Dua garis keturunan bersama dapat melahirkan sesuatu yang bahkan lebih luar biasa. Awalnya, aliansi ini gagal. Sayangnya, leluhur perstone saintes dari klannya sendiri mendesaknya dengan keras. Itulah mengapa keputusan hari ini mengejutkan semua orang. Nona, apakah ini keputusanmu atau keputusan leluhur? Ini bukan masalah yang bisa kau selesaikan sendiri. Leluhur Yin Ang bertanya. Jika dia sedang impulsif sekarang, gerbang Yin Yang masih bisa melupakan hal ini. Keduanya, katanya tegas. Nada bicara yang tidak bersahabat menunjukkan bahwa kota leluhur ingin memisahkan diri dari gerbang Yin Yang. Ini bukan sekadar pembatalan sederhana. Aku perlu bertemu dengan tetuasi. Sang leluhur bertanya. Tidak perlu. Seorang suara kuno menjawabnya, ini adalah akhir dari perjanjian pernikahan. Tuan Mudabai bisa datang dan kami akan memberikan jawaban yang pantas. Leluhur Lu. Yang lain berteriak. Dia adalah leluhur berpengaruh lainnya dari Ancestral. Leluhur Lu mungkin bukan yang paling berkuasa di kota leluhur, tetapi dia cukup berpengaruh. Oleh karena itu, penolakannya secara langsung terhadap perjanjian pernikahan itu membuat orang-orang bergemuruh. Sebelumnya, komentar wanita suci itu bisa dianggap sebagai wanita pemarah yang temperamental. Itu hanya akan menyebabkan sedikit ketidakharmonisan antara kedua sekte. Lagi pula, seorang junior tidak punya hak untuk berbicara dalam hal rahasia itu. Sekarang, hal itu menjadi lebih dari sekadar omong kosong ketika hal itu datang dari leluhur Lu. Ini berarti sama sekali tidak peduli dengan muka. Hubungan persahabatan apapun antara kedua sekte berakhir sejak saat itu dan seterusnya. Kejadian ini terjadi terlalu cepat sehingga banyak orang tidak dapat bereaksi. Hal ini terutama sulit bagi gerbang Yin yang karena kota leluhur tidak menunjukkan tanda-tanda sebelumnya. Apa yang dilakukan Ancestral? Mungkin pihak yang tidak mendukung telah mengambil alih. Banyak leluhur diam-diam membahas masalah ini. Mereka telah mendengar tentang kedua belah pihak sebelumnya. Mungkin faksi leluhur Lu telah mengambil alih dan membuat keputusan ini. Penatua Lu, ini adalah masalah yang sangat penting. Mohon dipikirkan dulu, kata leluhur dari Yin Yang. Leluhur ini bingung karena dia baru saja bertemu dengan leluhur Si beberapa hari yang lalu. Tetua Si adalah pendukung aliansi pernikahan ini dan dia masih memegang kendali. Terlebih lagi, dia belum mendengar adanya perubahan politik di Ancestral baru-baru ini. Penatuasi dan vaksinya seharusnya tidak kehilangan otoritas. Jadi, mengapa tiba-tiba pikiran berubah? Dia tidak dapat menemukan alasannya. Ini adalah keputusan bulat dari kota leluhur setelah pertimbangan yang matang. Tetua Lu menjawab dengan ekspresi serius, kita bukan lagi teman, apalagi sekutu. Pernyataan ini lebih menggemparkan masa daripada pernyataan sebelumnya. Menetapkan perjanjian pernikahan adalah satu hal karena tidak semua leluhur di sana mendukung hal ini. Fraksi lain memiliki banyak dukungan. Akan tetapi sekarang, hukuman terakhir jauh lebih berat dan lebih serius. Sebelumnya, kedua sekte tersebut masih bersahabat selama beberapa waktu meskipun tidak memiliki ikatan pernikahan. Apa yang terjadi di Ancestral City hingga saat ini? Deklarasi perang di masa depan. Seorang leluhur yang netral menarik napas dalam-dalam. Tidak harus. Teman bijaknya berbisik, saya hanya berpikir mereka ingin memutuskan semua hubungan dengan Yin Yang. Banyak yang merasakan hal ini ketika wanita suci itu mengungkapkan pendiriannya. Konfirmasi dari Tetua Lu membuat mereka yakin dengan spekulasi ini. Tapi kenapa? Apa yang membuat kota leluhur berubah dari gerbang Yin Yang? Keputusan yang sangat ekstrim. Seorang pendengar bertanya-tanya. Kota leluhur tetap menjaga privasinya tetapi tetap menjaga hubungan baik dengan kekuatan-kekuatan besar di utara. Perubahan sikap ini juga dapat mencakup skylight dan firmaments. Penatua Lu, aku ingin bertemu dengan Tetua Si. Leluhur dari Yin Yang mendesak. Aliansi pernikahan adalah satu hal, tetapi ini adalah satu langkah lagi dari memulai jalan yang tidak bisa kembali. Kalian boleh menemuinya kapan saja. Dia ada di kota ini. Leluhur Lu berbicara dengan sikap tenang, tanda keyakinan penuh atas pilihan mereka. Baiklah, pergilah jika kalian tidak memiliki urusan di sini. Kemudian, Perstone Saintes memberi tahu yang lainnya. Suasana hening saat pengumuman tempat itu. Banyak yang melirik Li Kie, target mobilisasi mereka. Mereka tentu saja tidak ingin pergi tanpa perbendaharaan ke Kaisaran. Bagaimana dengan Li Kie? Seorang anggota kerumunan yang diam-diam bertanya. Tuan muda adalah tamu terhormat kota kita. Jawab Perstone. Tamu yang terhormat. Ini jelas kasus seorang pencinta anggur yang tidak menaruh hati pada cangkirnya. Anda hanya ingin memonopoli perbendaharaan ke Kaisarannya. Kata-kata tersembunyi lainnya. Orang-orang itu melakukan perjalanan jauh hanya. Untuk Li Kie. Sekarang, mereka kesal karena kota leluhur akan pergi. Terus terang saja tentang keinginanmu terhadap kekayaan negara. Jangan bertindak begitu saja. Orang lain menambahkan. Mereka mungkin tidak berani melawan pasukan kota leluhur tetapi juga tidak ingin menyerah begitu saja. Tidak seorang pun bisa menerima ini. Yang lain sengaja menghasut. Leluhur dari Yin yang berdeham dan berkata, Li Kie adalah pembunuh yang kejam. Ketiga sekte kami ingin mengadilinya bersama seluruh dunia. Benar saja, kota leluhur tidak bisa menahannya. Guru Nasional Skylight menambahkan. Saya setuju. Kata Master Sekte Cakrawala. Ketiga raksasa itu sekarang berada di pihak yang sama, jelas telah mencapai kesepakatan. Gerbang Yin Yang, khususnya, lebih ditekan untuk tidak membiarkan kota leluhur memiliki perbendaharaan kekaisaran setelah konflik ini. Ancestral sudah cukup kuat. Jika mereka berhasil mendapatkan harta karun itu, tidak lama lagi mereka akan tak terhentikan di utara. Dengan demikian, situasinya menjadi cukup menarik. Pihak lain baru saja terlibat dalam pertempuran berdarah memperebutkan harta karun. Saat ini, mereka memutuskan untuk bekerja sama untuk menangkap Li Kie lagi. Sekte lain menyadari bahwa raksasa itu memanfaatkan mereka, tetapi mereka tidak mempermasalahkannya saat ini. Semuanya akan berakhir jika Li Kie pergi bersama leluhur. Baik harta karun kekaisaran maupun warisan burung Phoenix akan hilang. Kami mendukung Gerbang Yin Yang. Sisi Li Kie harus terbuka untuk umum. Kota leluhur tidak bisa begitu saja membawanya pergi. Seorang leluhur dari kekuatan besar berkata, Baiklah, ini harus menjadi jalan keluarnya, yaitu konferensi terbuka. Yang lain menimpali. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan Ancestral City sendirian. Namun, mereka semua dapat melakukannya karena Ancestral City mungkin tidak akan melibatkan pihak lain. Bagaimana jika aku ingin pergi dengan kota leluhur? Li Kie tersenyum. Tidak, seorang leluhur segera berteriak, ini bukan lagi urusanmu. Kami menuntut keadilan atas kematian murid kami. Teriak leluhur Yin Yang. Leluhur Yin Yang hanya ingin mencari alasan untuk menghentikan kota leluhur mengambil Li Kie. Perkembangan itu akan menjadi seburuk yang bisa terjadi bagi mereka. Ancestral akan menjadi lebih unggul setelahnya. Tidak ada sekte lain di utara yang bisa mengambil Ancestral, bahkan mereka. Dia harus tetap tinggal untuk membayar kejahatannya. Teriak guru nasional dari Skylight. Leluhur tidak bisa begitu saja menangkap pembunuh. Semua orang menggunakan alasan ini untuk berdiri di sisi Yin Yang. Mereka pikir mereka punya alasan yang sempurna. Pembunuh seharusnya alih-alih fokus pada kejahatan. Kelelahan tidak seharusnya menutupi kesalahannya. Itu melanggar keadilan dan dunia. Leluhur lain menggunakan kesempatan ini untuk menuduh leluhur. Ya, melindunginya sama saja dengan melawan orang lain, itu tidak bisa diterima di utara. Masa menjadi gelisah dan mengambil peran sebagai penegah hukum. Keluhan keras bergema di seluruh lapangan untuk menghentikan Ancestral yang membawa Likie pergi. Lalu apa? Hari ini, mereka yang menentang Tuan Muda akan menjadi musuh kita. Si King Jian menatap lurus ke arah kerumunan dan menyatakan. Saya berbicara dengan percaya diri dan penuh tekat. Semua orang merasa seolah-olah kata-katanya adalah pisau yang menusuk hati mereka. Mereka menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia mengangkat tangannya dan pasukan leluhur segera mempersiapkan formasi pertempuran. Beberapa pertempuran mereka dapat menyapu delapan desoles, membuat yang lain terengah-engah. Tidak ada ampun bagi mereka yang menghalangi jalan kita. Dia menjadi dominan, siap membunuh. Suasana langsung hening. Sebelumnya, para peneliti menutup mulut dan saling memandang. Meskipun mereka sudah vokal dengan keluhan-keluhan mereka sebelumnya, tidak ada yang mau bergerak setelah melihat pasukan Ancestral. Akan bodoh jika menjadi pelopor dan memancing meriam saat ini. Siapakah yang cukup bodoh untuk maju lebih dulu dan mati? Mereka harus menunggu raksasa ketiga di pihak mereka untuk bergerak terlebih dahulu. Nona si, apakah kamu agresif terhadap kami? Ekspresi leluhur yin yang menjadi gelap. Jangan ulangi kata-kataku, jawab si King Jian. Menjadi sangat jelas bahwa kota leluhur benar-benar berada di pihak Likie, tidak masalah siapa yang akan menjadi lawan mereka dalam proses ini. Inikah keinginan kota tua atau keinginanmu? Tanya Master Sekte Cakrawala. King Jian sekarang bertanggung jawab atas leluhur. Keputusannya adalah keputusan Sekte. Leluhur lu mengungkapkan, kerumunan orang menjadi tercengang, terutama anggota gerbang yin yang. Ini terlalu dini baginya untuk memimpin. Tentu saja, dia adalah seorang jenius yang cemerlang, tidak kalah dengan Putri Langit. Namun, kota leluhur memiliki banyak leluhur yang kuat. Dalam hal senioritas dan pelatihan, ini bukan berpasangan. Selain itu, kota ini tidak melakukannya dalam waktu dekat. Mengapa ini terjadi dalam semalam? Hal ini juga membuat situasi yin yang get menjadi lebih sulit. Jika leluhur lain yang memimpin, mungkin kedua Sekte masih bisa berdamai. Dengan dia yang memimpin, bahkan tidak akan ada kesempatan. Pada titik ini, semua orang mengerti bahwa pembatalan pernikahan adalah keputusannya karena dialah yang memegang kendali sekarang. Nona Si, mengapa kamu ingin menjadi musuh kami? Leluhur memiliki pasukan yang besar, tetapi kami juga demikian, dan mereka ada di sini sekarang. Kata leluhur dari Yin Yang. Jika leluhur tidak mau mundur, Skylight akan berdiri bersama Yin Yang. Pasukan kita juga akan datang. Guru Nasional Skylight menambahkan, Master Sekte Firmamens ragu sejenak sebelum berbicara, semua orang harus bekerja sama demi keadilan. Firmamens tidak ingin bertarung, tetapi untuk menghancurkan penjahat bernama Lee Kie dan membalas dendam murid-murid kami yang bugur, kami akan mengerahkan pasukan kami. Kekuatan kedua ini telah memilih pihak Yin Yang. Akan tetapi, Master Sekte Cakrawala berbicara dengan sedikit kelonggaran dan lebih halus. Bagaimanapun, Firmamens berasal dari Ancestral City dan sebagian besar terdiri dari Golem. Jadi, sungguh konyol jika mereka menyerang kota leluhur. Sisa ras mereka akan mencelah mereka karena melakukan hal itu. Oleh karena itu, ia fokus pada Lee Kie dan aspek balas dendam. Hal itu menjadi lebih dapat dimengerti dan masuk akal. Mereka tidak ingin bertarung dan tidak menghormati leluhur tetapi tidak punya pilihan lain. Tidak ada seorang pun yang dapat mengkritik suatu Sekte karena ingin membalas dendam kepada pengikutnya. Tentu saja, para pemimpin Sekte ini memiliki rencana yang lebih jahat di luar harta dan warisan. Jika terjadi perang sungguhan, jatuhnya kota leluhur berarti para Golem akan kehilangan pemimpin mereka. Pada saat itu, mereka dapat mengambil alih tempatnya dan menggantikan kota leluhur. Mereka akan memiliki supremasi atas para Golem untuk generasi mendatang. Ini sepadan dengan risiko dan usaha apapun. Saya setuju untuk membantu Gerbang Yin yang demi keadilan. Leluhur lainnya mengambil kesempatan untuk bergabung, tentara Sekte saya akan datang kapan saja. Setiap orang bertanggung jawab untuk memberantas kejahatan. Mari kita libatkan klan kita. Kata tetua pertama dari sebuah klan. Benar sekali, kami tidak akan tinggal diam saja. Kerumunan orang lain tampak bersemangat untuk membantu. Mereka siap mengepung dan menyerang kota leluhur saat ini. Ini merupakan ancaman yang cukup besar karena aliansi ini sangat kuat. Kota leluhur mungkin benar-benar akan jatuh ke wilayah utara lainnya. Leluhur, pikirkan lagi ini, apakah kamu siap melawan keragaman keadilan? Leluhur Yin yang mengancam. Semua orang menatap King Jian karena langkah selanjutnya dapat menentukan nasib kota leluhur. Nonasi, tolong serahkan Li Kie, dan tidak akan ada masalah yang menimpa dadamu. Master Sekte Firmamens membujuk. Jawabanku adalah, ayo, bawalah sebanyak-banyaknya pria yang kau suka. Dia tidak mengada ada sedikitpun. Menghadapi dunia luar adalah masalah serius bahkan bagi leluhur terkuat sekalipun. Namun, seorang junior seperti si King Jian tetap mengambil keputusan ini dengan cara yang mendominasi dan tak kenal takut. Kalau begitu, tunggulah kehancuran sekte kalian. Para pahlawan dunia yang tak terhitung jumlahnya akan datang dan terperangkap di kota leluhur. Tak akan ada yang tersisa di sini selain Abu. Seorang anggota kerumunan berteriak. Namun, dia tidak dapat menyelesaikannya karena ledakan besar. Tanah bergetar hebat di utara. Kekuatan agung melesat dari bawah tanah dengan kekuatan hidup yang tak terbatas hingga delapan arah. Semua orang bisa merasakan makhluk raksasa bangkit. Perputaran tubuh penguasa ini dapat menghancurkan alam semesta. Sebuah gunung yang tidak jauh dari kota tiba-tiba bergeser. Pohon-pohon dan tanah terjatuh hancur dalam proses tersebut. Puing-puing dan debu menutupi langit sementara batu-batu besar berselang-seling dengan tidak beraturan. Setelah semuanya tenang, mereka melihat seekor golem dengan separuh tubuhnya masih terkubur di bawah tanah. Gemuruh. Gempa bumi lainnya terjadi saat dia perlahan-lahan memanjat. Begitu dia berdiri, dia berdiri di antara awan-awan. Ledakan. Kekuatannya yang dahsyat mengguncang langit dan kosmos sebelum menghantam kembali ke utara. Semua awan di wilayah itu tersapu. Keberadaan tertidur lainnya terbangun sebagai hasilnya di kedalaman gerbang Yin Yang, di aula leluhur Skylight, dan gunung Cakrawala. Para petinggi di utara itu memasang ekspresi serius, bahkan para penguasa surgawi yang tak terkalahkan. Mereka yang benar-benar mengetahui identitasnya bersikap sangat hati-hati. Kembali ke kota leluhur di sebuah restoran tua, seorang lelaki tua yang duduk di dekat konter juga membuka matanya sekali sebelum tertidur lagi. Ham, kerutan di dahi sang golem membuat dunia menjadi kacau. Dia membuka matanya dan menatap kerumunan di luar hutan batu. Mereka tampak seperti dua matahari yang menyilaukan yang memancarkan sinar ke arah masa. Mayoritas tidak dapat menahan tekanan dari makhluk agung itu. Para pembudidaya yang lebih lemah kaku atau terduduk karena mereka sangat takut. Tatapan, khususnya, bahkan kesan yang paling tangguh sekalipun. Saya, saya tidak pernah mengatakan apapun tentang menghancurkan ancestral. Beberapa orang kehilangan keberanian dan menyatakan ketidakbersalahan mereka. Ketakutan mereka beralasan karena mereka merasa seperti semut di hadapan golem raksasa ini. Seorang leluhur sudo atavistik, seorang leluhur bergumam ketakutan. Orang-orang di kejauhan menjadi terkejut setelah mendengar ini. Para leluhur ini sangat perkasa. Alam penguasa surgawi hanyalah titik awal bagi mereka. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu betapa kuatnya dia berdasarkan aura dan keilahiannya. Alasan kebangkitannya jelas, orang-orang mengancam kota leluhur. Klansu tidak punya niat untuk tidak menghormati kota leluhur. Sangat sedikit orang yang bisa berdiri tegak saat ini, terutama menatap langsung ke arah leluhur. Sekte Miriat Mountain akan pergi sekarang juga. Sekte-sekte lain mulai mengubah pendirian mereka. Kita akan pergi sekarang juga. Kami juga, hanya leluhur ini saja yang dapat menghancurkan pasukan beragam, kota leluhur tidak perlu melakukan apapun. Jumlah tersebut tidak lagi menjadi masalah di sini. Sekte-sekte mulai mundur tanpa mengeluarkan omong kosong lagi. Mereka melarikan diri dan menghilang di Cakrawala. Sang leluhur hanya menatap mereka sebentar sebelum menutup mata dan kembali ke hibernasi. Anggota peringkat atas Skylight, Firmaments, dan Yin yang tidak sepenuhnya terintimidasi. Mereka hanya memiliki ekspresi pucat dan ketakutan yang relatif. Mereka tahu bahwa pasukan yang terbagi hanyalah gerombolan yang tidak berguna melawan nenek moyang golem tidak mungkin bagi mereka untuk membawa Likie pergi sekarang. Hanya satu serangan telapak tangan darinya yang dapat menghancurkan sisi mereka. Jika mereka ingin melawan Ancestral, mereka perlu melibatkan leluhur kuno mereka juga. Jika tidak, itu sama saja dengan bunuh diri. Beberapa dari mereka berpikir untuk mengambil alih perstone saintes. Mungkin dia telah mendapatkan dukungan dari seorang leluhur. Itu satu-satunya kemungkinan. Apakah kita perlu mengadakan pesta perpisahan? Si King Jian menatap tajam ke arah leluhur dari gerbang Yin Yang. Koalisi tidak punya pilihan lain karena mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk menangani situasi tersebut. Bala bantuan diperlukan, terutama bagi leluhur mereka. Ayo pergi. Mereka meninggalkan batas kota dengan putus asa, tidak lagi memiliki semangat yang sama seperti sebelumnya. Orang-orang yang berteriak paling keras sebelumnya tentang penangkapan Li Kiei demi keadilan adalah yang pertama melarikan diri. Berbagai kekuatan besar berhamburan seperti burung dan binatang buas dalam sekejap mata. Ini adalah peringatan bagi kekuatan kota yang sesungguhnya. Beberapa penonton yang netral menatap ke arah sang leluhur. Ia tidak lagi memiliki aura yang mencerminkan seperti saat ia tertidur. Namun, mereka masih merasakan rasa hormat yang besar, terutama para golem. Yang terakhir memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap makhluk-makhluk agung ini. Oleh karena itu, mereka mulai membungku dan menyembah leluhur. Di sisi lain, Li Kiei hanya meliriknya. Tuan muda, kupikir kau pasti sudah mati, untungnya wanita suci itu membawa bantuan. Si Wawa berlari menghampirinya dan memberitahunya dengan gembira. Si King Jian melompat turun dari kuda perangnya dan berjalan ke depan Li Kiei. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Selamat datang kembali di kota, Tuan Muda. Kami siap menerima perintah Anda. Bersambung.